Selamat datang di rvgame.id Pada video kali ini, saya akan membagikan 5 game populer menurut rvgame.id Menduduki posisi kelima adalah Basara Senggoku Basara dikembangkan dan diterbitkan oleh Capcom dan Waralaba Game ini sangat dinikmati di kalangan anak rental karena game modnya yang sangat seru untuk dimainkan Dimana kalian bisa melawan banyak musuh dan melawan boss yang bermacam-macam Kita juga bisa memilih begitu banyak karakter dengan skill yang berbeda-beda Dan menariknya lagi, kalian bisa memilih dan mengganti senjata atau skill yang ada pada karakter kalian Yang membuat game ini laris di kalangan anak rental bukan sekedar gameplaynya Tapi kalian bisa juga mengajak teman kalian untuk ikut bermain yaitu di mode multiplayer Kalian bisa saling membantu melawan boss untuk menamatkan gamenya Di posisi keempat ada GTA San Andreas Grand Theft Auto San Andreas adalah permainan video laga petualangan yang dikembangkan oleh Rockstar North Dan diterbitkan oleh Rockstar Games Permainan ini adalah permainan 3D ke-7 dalam seri Grand Theft Auto Yang ke-5 pada rilis konsol dan permainan ke-7 secara keseluruhan Game GTA memang selalu laris di kalangan gameplay station Dikarenakan gameplaynya yang bertemakan open world Dan story yang sangat seru untuk diikuti Game GTA selalu menjadi game favorit para gamers Kalian bisa menamatkan gamenya dan membuka kota-kota baru di game ini Dengan cara menyelesaikan misi-misi yang diberikan Sampai sekarang pun masih ada yang bermain game GTA San Andreas ini Tapi dalam mode multiplayer dengan bertemu pemain GTA lainnya Di posisi ketiga ada Downhill Game yang bertemakan balapan sepeda ini sangat dinikmati oleh galangan gamers PS2 Bukan hanya sekedar balapan sepeda Di sini kalian bisa menyerang pembalap lain Dan bisa atraksi untuk mendapatkan boost agar kalian lebih cepat Di sini banyak karakter dan sepeda yang bisa kalian pilih untuk kalian pakai Dengan gameplay yang seru dan mapnya yang sangat curam Dan menantang menjadikan game downhill masih sering dimainkan di PS2 Di posisi kedua ada Toy Story 3 Toy Story 3 adalah permainan platform tahun 2010 yang dikembangkan oleh Avalanche Software Dan diterbitkan oleh Disney Interactive Studios Game Toy Story salah satu game yang memiliki gameplay yang sangat unik Dimana kalian menjadi mainan seperti Woody, Buzz dan masih banyak lainnya Dengan story yang berbeda-beda di setiap karakter yang kalian mainkan Di setiap story banyak teka-teki yang harus kalian pecahkan yang membuat game ini tidak membosankan Dimana seperti filmnya kita menjadi mainan dan harus melompat, bersembunyi Dan masih banyak lainnya yang membuat kita sebagai player merasakan sensasi menjadi mainan tersebut Di posisi pertama ada Guitar Hero Guitar Hero adalah permainan video yang diedarkan oleh perusahaan game Red Octane Dan dibuat oleh Harmonix Music System Permainan ini dapat dimainkan satu atau dua orang Permainan ini pertama kali dirilis tahun 2005 oleh Red Octane pada perangkat konsol PS2 Game ini sangat seru dan banyak versinya Seperti Guitar Hero Indonesia dan masih banyak lainnya Dengan list musik yang berbeda-beda Dengan game genre musik Guitar Hero adalah yang paling laris di kalangan anak rental Dimana kalian bisa berduel dengan adu score sama teman kalian yang membuat game ini seru dimainkan Dimana karakter dan gitarnya bisa dipilih sesuka hati Dan banyak mode yang bisa kalian pilih Ada Easy, Medium Hard, dan Expert Tentu saja semakin tinggi mode-nya, semakin sulit juga game-nya Banyak tombol yang membuat kalian mungkin pusing melihatnya Itulah top 5 game PS2 yang saya mainkan Menurut rvgame.id Gimana menurut kalian? Apakah ada di antara kalian yang memainkan game ini? Komen di bawah ya Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton video aku yang lain Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di video